Koordinator Komite Mahasiswa Peduli Hukum, Febrianes Sibagariang menyatakan laporan yang diajukan ke Dewan Pengawas KPK merujuk pada Peraturan Dewas KPK No. 3 Tahun 2021 yang menyebut insan KPK dilarang bertemu dengan pihak yang berperkara di KPK. Laporan Komite Mahasiswa Peduli Hukum tersebut telah diterima bagian pengaduan masyarakat dan pelayanan publik Dewan Pengawas KPK pada Jumat 6 Oktober lalu. Namun hingga kini pihak pelapor belum menerima pemberitahuan terkait tindak lanjut dari laporan tersebut. Pihak pelapor berharap Dewan Pengawas KPK segera menindaklanjuti laporan atas Firly Bahuri untuk menjaga marwah KPK.